Halo teman-teman, sebentar lagi sudah mau puasa Nah, nggak ada salahnya kalau jauh-jauh hari kita coba menduk untuk berbuka puasa Seperti kolak biji salak ubi ungunya Rasanya gore, lembut, juga kenyal Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vida Mika Channel Oke, untuk bahannya sudah ada di sini ubi ungu sebanyak 250 gram Sudah kita potong-potong ya teman-teman Kemudian ubi ungunya kita kukus terlebih dahulu sampai benar-benar umpuk Kita kukus dengan menggunakan api yang besar ya teman-teman Nah teman-teman, ubi ungu yang kita kukus di sini sudah matang dan juga sudah umpuk ya teman-teman Ubi ungunya kita angkat saja Dalam keadaan panas-panas, ubi ungu yang sudah kita kukus langsung kita haluskan ya teman-teman Teman-teman, ubi ungunya kita haluskan sampai benar-benar halus Supaya nanti biji salak ubi ungunya benar-benar lembut Oke teman-teman, ubi ungunya sudah kita haluskan Sekarang kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan Kemudian garam 1.4 sendok teh Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Teman-teman, untuk gula pasirnya tidak banyak-banyak Hanya 2 sendok makan saja Karena nanti akan ada lagi tambahan gula pasirnya di luar dari biji salaknya ya teman-teman Setelah tercampur dengan merata Berikutnya kita masukkan saja tepung ketannya Tepung ketan yang kita gunakan di sini sebanyak 150 gram Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman Oke ini saya campur dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat Tepungnya saya masukkan bertahap ya teman-teman Untuk memudahkan kita mencampur tepungnya dengan ubi ungunya Teman-teman, saat mencampurkannya Pastikan tidak ada ubi ungu yang menggumpal ya teman-teman Jadi harus benar-benar terurai Nah ini bahan-bahannya kita campurkan sampai merata Ditandai nanti tampilannya terlihat gembur ya teman-teman Nah teman-teman, adonannya sudah terlihat gembur Sekarang kita tambahkan air sebanyak 100 ml Air yang kita gunakan di sini, air dingin ya teman-teman Nah setelah kita masukkan airnya Lanjut kita campur kembali Nah untuk memudahkan kita mencampur adonannya Ini kita uleni dengan menggunakan tangan Kita uleni sampai benar-benar kalis Sampai nanti adonannya tidak lengket lagi di tangan Dan adonan bisa nanti kita bentuk-bentuk oke Oke ini dia adonan sudah benar-benar kalis Saat kita cupit adonannya tidak lengket lagi di tangan Adonannya sudah bisa kita bentuk Nah teman-teman, ini adonan saya bentuk jadi bentuk bola-bola Atau bulat-bulat Untuk ukurannya seukuran biji salak ya teman-teman Atau untuk ukurannya sesuaikan saja dengan selera teman-teman Oke Teman-teman, saat kita membentuk adonannya ini Agak ditekan supaya adonannya lebih padat ya teman-teman Nah jadi nanti adonan yang kita bentuk-bentuk ini nanti Benar-benar kokoh Pastikan seluruh permukaan adonan yang kita bentuk Tidak pecah atau retak oke Nah lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai kita bentuk ya teman-teman Dan usahakan bentuknya sama ukurannya supaya terlihat cantik Teman-teman adonan sudah selesai kita bentuk semuanya Dan setelah kita bentuk bola-bola Ternyata lumayan banyak ya teman-teman Dengan menggunakan bahan ubi ungunya 250 gram saja Oke setelah selesai kita bentuk semuanya Sekarang kita siapkan bahan lainnya Kita panaskan air sebanyak 1300 ml Di sini airnya saya gunakan agak banyak Supaya nanti kuah biji selaknya agak banyak ya teman-teman Berikutnya kita masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau sesuai selera Teman-teman untuk menentukan tingkat kemanisannya Dian kaduk dulu gulanya ya teman-teman Hingga gulanya benar-benar larut Nah gula yang sudah larut ditandai nanti Dalam airnya tidak ada lagi terlihat gula pasirnya ya teman-teman Nah teman-teman nanti boleh cicip rasa manisnya ya teman-teman Sudah pas atau belum oke Nah sekarang kita masukkan garam 1.4 sendok teh Lalu untuk pewanginya disini saya masukkan vanili ya teman-teman 1.4 sendok teh Nah untuk vanili boleh juga diganti Laun pandan sebanyak 2 lempar Oke teman-teman disini gula pasirnya sudah benar-benar larut Tidak ada lagi terlihat gula pasirnya Ini coba cucup ya teman-teman Dan ini untuk saya rasa manisnya sudah pas Nah airnya sudah mendidih Kita masukkan saja bola-bola ubi ungu yang sudah kita siapkan Pastikan bola-bola ubi ungunya benar-benar terendam ya teman-teman Setelah bola-bola ubi ungunya sudah kita masukkan semuanya Ini kemudian kita diamkan Kita tunggu hingga bola-bola ubi ungunya mengapung dengan sendirinya Untuk memasak bola-bola ubi ungunya disini Kita gunakan api yang sedang cenderung besar Bisa dilihat disini bola-bola ubi ungunya sudah pada mengapung semuanya ya teman-teman Setelah bola-bola ubi ungunya sudah mengapung Sekarang kita siapkan bahan pengentalnya 3 sendok makan tepung tapioca Kita larutkan dengan air 100 ml Aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Pastikan tidak ada tepung yang menggerindil Tepung yang menggerindil jika dibiarkan nanti teksturnya jadi keras ya teman-teman Oke setelah tercampur dengan merata Langsung saja kita tuang ke dalam Larutan pengentalnya Kemudian kita tuang sambil kita aduk-aduk ya teman-teman Karena jika dituang lalu didiamkan nanti larutannya akan mengental Teman-teman bisa dilihat perubahannya disini Setelah kita tuang larutan pengentalnya disini Air rebusannya sudah mengental ya teman-teman Kolak biji salatnya sudah mendidih Sudah benar-benar matang Kompor kita matikan Sekarang kita siapkan saus santannya ya teman-teman Untuk saus santannya kita siapkan tepung tapioca 1 sendok teh Lalu kita larutkan dengan sedikit air Diaduk-aduk hingga tercampur dengan merata Kita tuang santannya sebanyak 400 ml Dan kita tambahkan vanili atau teman-teman Supaya wangi Vanilinya sedikit aja Lalu kita masukkan juga garam 1,4 sendok teh Teman-teman santannya kita masak Sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman Supaya santannya nanti tidak pecah Teman-teman santannya ini Kita masak dengan menggunakan api yang kecil ya teman-teman Karena santan yang kita masak disini Hanya sedikit saja Jika penggunaan yang besar Nanti santannya cepat menyusut Teman-teman ini santannya sudah hampir mendidih Sekarang kita masukkan saja Larutan tepung yang sudah kita siapkan tadi Sebelum kita tuang larutan tepungnya Kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada tepung yang mengendap Nah jika sudah tercampur dengan merata Lalu kita tuang sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Teman-teman disini tepung yang kita gunakan Hanya sedikit saja Karena santan yang kita masak juga sedikit Jadi ini hanya agar santannya sedikit mengental ya teman-teman Jika sudah mendidih Saos santannya sudah matang Kompor kita matikan Teman-teman untuk penyajian Kolak biji salak ubi ungunya gampang banget Tinggal kita tuang saja ke dalam mangkok Dan kemudian kita tuang Saos santan yang sudah kita bikin Untuk mempercantik tampilan hidangannya Boleh ditambahkan potongan daun pandannya teman-teman Supaya terlihat cantik dan juga terlihat segar Teman-teman kolak biji salak ubi ungunya Bisa dinikmati saat dalam keadaan hangat-hangat Atau jika ingin lebih segar lagi teman-teman Boleh menambahkan potongan-potongan es batu Kolak biji salaknya langsung kita icip Teman-teman ini Bula-bula ubi ungunya benar-benar kenyal ya teman-teman Lombat banget Walaupun tadi ada penambahan tepung Tapi enak banget loh teman-teman Sengaja-sengaja kita gunakan tepung ketan Jadi lebih kenyal ya teman-teman Ini coba saya potong ya teman-teman lihat Ini lombat banget dan juga kenyal sekali Rasanya enak banget loh teman-teman Teman-teman mesti coba di rumah Sebentar lagi udah menjelang ramadhan ya teman-teman Jadi ini langsung deh Jadi menu pertama saat berbuka puasa Enak banget loh Bahannya sederhana Murah meriah Dan bikinnya juga gampang banget Dan bikinnya juga gampang banget